Oke, di video saya sebelumnya akan membahas masalah implement dari interface. Kali ini saya akan membahas apa sih fungsinya fitur extend atau inheritance kalau di Java. Jadi saya di sini punya table, beberapa table, dua lebih tepatnya. Jadi saya ingin table-table saya itu sales-nya tidak bisa di-edit. Di video saya sebelumnya juga sudah saya buat konten itu bagaimana cara membuat sales-editable itu tidak bisa di-edit. Yaitu kita dengan meng-override metode is-sale-editable lalu mereturn false di sini. Terus kalau seperti ini, jadi di contoh kode saya yang di sebelah kiri ini. Jika kita menggunakan metode yang standar, kita di setiap membuat table, kita harus meng-override itu. Jadi table 1 kita override, table 2 kita override metode itu. Itu salah satu fungsi inheritance. Jadi saya bisa membuat salah satu kelas baru di sini. Saya kasih nama, misalkan tsv non-editable cell table. Nah nanti kelas ini, ini akan kita akan meng-extend c-table lalu kita override. Extend c-table. Nah sudah ya, dari situ selanjutnya di kelas ini akan meng-override metode dari pernya yaitu is-sale-editable. Nah langsung saja, is-sale-editable ini akan kita return false. Nah selanjutnya, jadi di kelas yang atau di table yang akan kita buat, saya kebetulan sedang membuat table baru ya. Saya pindah lagi, jadi yang ini, yang ini kan ada, saya sedang membuat table nih. Jadi kalau saya sedang membuat table, kalau dari sebelumnya saya caranya seperti ini, table new g-table, table model, di sini saya cukup seperti ini. Table 1 sama dengan new tsv non-editable cell table. Nah ininya sama, bisa pakai, karena dia otomatis membuat konstruktor dari kelas yang dia extend. Saya harus membuat konstruktor, saya harus membuat konstruktor, maaf saya berarti lupa tadi tuh. Jadi saya harus membuat konstruktor ya, saya agak lupa berarti. TSV non-editable, di sini berarti table model kan. Table model, table model. Terus apa? Ya super, kita panggil super aja, table model. Nah seperti ini. Nah udah kan, nggak error kan? Nah ini table 2 sama dengan new tsv non-editable. Nah ini dengan cara seperti ini, saya jadi enggak perlu nulis-nulis ulang kode-kode seperti ini. Oke, jadi lebih mudah ya. Sebagai seorang programmer, misalkan teman-teman mau buat program atau kode yang baru core, core program gitu. Ya ini nanti akan sangat bermanfaat mengetahui konsep-konsep seperti ini. Semoga membantu. Selamat mengetahui.